Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube Nyonya Daud Kali ini Nyonya Daud akan memasak menu akhir bulan ya teman-teman Karena kita kan ini sudah di akhir bulan, jadi biasanya kalau di akhir bulan itu menunya menu-menu sederhana Jadi apa yang ada di kulkas itu yang akan saya kelola untuk dimasak Di sini ada tempe, saya iris-iris tempe kecil-kecil seperti itu ya Dan juga ada tahu, jadi iris-iris sama seperti saya iris tempe tadi Dan juga ada ikan teri Hari ini kita akan sambal, tahu tempe, ikan teri Mempanaskan minyak untuk kita mau menggoreng tempe dan juga tahu Untuk goreng tempe dan tahu ini teman-teman saya nggak terlalu kering ya Karena suami saya sukanya setengah matang, nggak terlalu kering Selanjutnya kita masukkan tahunya, kita goreng tapi tidak sampai kering Setengah matang baru kita angkat Dan di sini saya mempersiapkan bumbunya untuk kita nyambal Ada tomat, ada bawang merah yang sudah saya iris-iris Dan ada cabai yang saya sudah haluskan bersama dengan bawang putih Nah, tahunya sudah bisa kita angkat Dan selanjutnya kita masukkan ikan terinya, kita goreng hingga sampai kering Jadi kalau ikan teri ini, suami saya senangnya digoreng kering Kalau tahu tempe dia suka setengah matang Terima kasih telah menonton! Sekarang kita masukkan bawang merahnya, kita tumis hingga harum dan berubah warna Selanjutnya kita masukkan cabai yang kita sudah haluskan bersama dengan bawang putih Kita tumis hingga harum dan selanjutnya kita masukkan tomatnya Jangan lupa teman-teman pakai air sedikit ya Dan ini untuk memudahkan tomatnya cepat matang Sambalnya cepat matang gitu Diberikan penyedap rasa dan garam secukupnya Dan jangan lupa teman-teman koreksi rasa ya Kalau kurang garam atau kurang penyedap rasa boleh ditambah Dan juga sesuai selera Sekarang sudah matang, saya matikan kompor dan masukkan tahu tempe dan juga ikan terinya Kita campur biar sambalnya menyatu bersama dengan ikan teri, tahu dan tempe Sudah matang, kita angkat Dan selanjutnya kita akan memasak sayurnya Kita tuang minyak sedikit dalam wajan Setelah itu kita tumis bawang merah bawang putih yang sudah diiris-iris Selanjutnya masukkan wortel yang saya sudah iris-iris Jangan lupa ditambahkan air ya Agar wortelnya cepat matang Tambahkan garam dan penyedap rasa secukupnya Setelah itu wortelnya sudah matang Kita masukkan sawinya Kita aduk-aduk hingga matang Dan jangan lupa kita koreksi rasa juga ya Mana tahu garam atau penyedap rasanya kurang boleh ditambah Nah ini sudah matang teman-teman Kita matikan kompor Angkat dan sajikan Inilah menu akhir bulan Sambal tahu tempe ikan teri Dan tumis sayur sawi bersama dengan wortel Sekian dulu video dari saya Dan terima kasih teman-teman sudah mampir di channel youtube Nyonya Daud Dan jika teman-teman suka dengan video-video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Hidupkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!